Kembali Anda Simak, Sumat Character bersama Power Character based on Business Transformation Kita jadi, boleh dikatakan ini sebagai kesempatan untuk breakthrough Mas Ramuni saya mau tanya dan juga Bung Royke, apa yang salah ketika kita mengalami, sesungguhnya ya, kita mengalami karya krisis Apa karena memang awalannya kita yang salah, waktu kita bekerja, kita berpikirnya yaudah ya yang penting kerja apa aja Yang penting gak pengangguran, yang penting dapet uang, apakah awal yang salah atau perjalanan yang kurang kita maknai atau bagaimana, silahkan Ini tergantung sudut pandang, tergantung sudut pandang, saya gak bisa bilang jalan A yang paling benar, jalan B yang paling benar, no Setiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing dan saya percaya ada sangkut paut yang maha kuasa dalam proses kehidupan kita dan proses pilihan-pilihan hidup kita Karena ada orang yang memang dipersiapkan dari awal, memang seperti saya ya, saya bilang ya, jalur A, misalnya jalur A saya Dari kecil sudah diketahui potensinya, dari kecil saya sudah tahu arah hidup saya mau kemana Sejak SMA saya sudah menentukan saya mau masuk psikologi, saya mau langsung bekerja di bidang yang sifatnya menolong orang lain Arah kehidupan saya sampai mati pun saya sudah kurang lebih tahu gambaran besarnya 20-30 tahun lagi mendatang, saya sudah tahu saya mau ngapain Sedangkan ada orang-orang yang di jalur B, yang memang dari kecil gak tahu mau ngapain Gak tahu talentanya seperti apa Boroboro tahu gitu ya Iya gitu ya, dan mereka cuma disertai dengan modal yaitu rajin ibadah, rajin sholat, rajin berdoa Dan mereka cuma ngambil pekerjaan sesuai dengan nyari duit aja gitu ya Dan mereka pasti mempertanyakan apa kerja, gak tahu talenta gue apa Nah itu mereka terjebak lagi Dan proses pencarian itu akan dialami juga Dan itu bukanlah sebuah kesalahan, hanya saja itu alarm Bahwa itu harus dihadapi Kalau saya pertanyaan karir krisis ada gak? Ada, ada, cuman gak seberat dengan orang-orang yang baru mikirin pada usia 25 gitu, 26 Saya ibarat kayak kompas Mbak Ola, saya sudah tahu arahnya saya utara misalkan Kalau misalkan orang lain mereka gak tahu arah kompasnya Jangan-jangan passionnya arahnya selatan, pilihan hidupnya arahnya utara Ya, talentanya arahnya timur, wah nyasar semua udah Gak nyambung Gak nyambung, jadi akhirnya mesti mood terbalik begitu ya Banting setir Pikiran ke utara, hati ke selatan, badan ke timur Itu apa yang terjadi, panas dingin ya Bung Rowe Panas dingin gitu Dan mereka mulai dia mempertanyakan segala macam kehidupan Nah tapi jangan salah, jalur B juga banyak yang sukses Contoh, si Kolonel Fried Chicken tuh Ya itu juga mereka, dia udah mulai usia start di usia 50-an Bahwa gak telat gimana gitu ya Dan ada juga si Steve Harvey, dia mulai dari usia 30 Dari 25 dia udah mulai fokus Gila, cuman gue punya kantong 25 dolar di kantong Gue mesti berubah hidup gue Gitu, dan ya gak ada mas Gak ada kata terlembat bagi orang-orang yang mau belajar Artinya, sebenarnya selama kita masih diberikan nafas hidup ya Itu berarti Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita memperbaiki Betul Jadi gak ada kata terlambat Dan kita gak boleh ya Mas Harmoni sama Bung Royke membanding-bandingkan Ini Bung Royke usia baru sekian gitu Tapi Bung Royke udah jadi ini Saya belum apa-apa, aduh apalah artinya saya Iya, nah aku mau apa Gimana, gimana dengan kondisi suka membandingkan diri tuh loh Bung Royke Jadi gini, untuk smart listener saya katakan Jangan membandingkan diri anda dengan orang lain Dan jangan membiarkan orang lain Membandingkan, menilai Menuntut anda Menuntut anda dengan waktunya mereka Kadang gini Kadang ada sekarang di zaman-zaman sekarang Ada usia 15 tahun Sudah bisa menghasilkan ratusan juta per bulan Dari Youtube seperti itu Kita tidak bisa membandingkan mereka seperti itu Karena mungkin aja itu talent mereka Mereka udah dibangun dari waktu mereka kecil Jadi banyak sudut pandang yang harus kita lihat Yang dimana mungkin mereka dari dulu Mereka juga udah punya fasilitas dari orang tua Yang dimana untuk mempermudah jalan kehidupan mereka Seperti itu Jadi jangan biarkan orang lain untuk menuntut anda Menurut waktunya mereka Misalnya seperti ini Seringkali kita dalam berteman kita nih Wah, masa lu masih kerja kayak gitu? Ini bisnis dong Lain kan untuk bisnis nih Kita menuntut Mas Harmony ini untuk berbisnis Padahal belum tentu passionnya disitu Passionnya mungkin melayani Seperti itu Jadi jangan biarkan orang lain itu Dan itu yang membuat kita stress Itu yang membuat kita Akhirnya galau ya Gak percaya diri ya Gak percaya diri seperti itu Iya, iya Nanti terus kemudian Apalagi kalau ada kata-kata yang Gue aja bisa Masa lu enggak? Aku makan nasi Masa kamu enggak? Kamu makan nasi juga kan? Apalagi udah mulai tuh Di sambung-sambung ini Ampun masih jomblo Aku dong Udah tuh Tambah stress ya Ini perlu dibahas ya Krisis karir itu biasanya disertai dengan Biasanya most of the time Mereka merasa bisa lebih Dengan income yang lebih Dengan keputusan hidup yang lebih Contoh Ini kasus yang baru aja terjadi gitu ya Oleh bintang besar Seorang keyboardis muda Namanya Kak Perlu saya sebut gak ya? Ya mereka juga udah publikasi ya Gak apa-apa Namanya Kevin Aprilio gitu Baru-baru ini dia terjerat utang Saya ambil kasusnya dia aja Dia terjerat utang 17M Nah karena apa? Itu uang semua ya Uang semua itu Dia sampai stress Pengen bunuh diri Tapi dia bisa Bisa coping Dia bisa 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 melewati masa-masa Depresinya dia Karena dukungan dari keluarganya Karena apa? Dia bilang waktu di interviewnya Dia bilang karena saya membandingkan diri saya Waktu saya sekolah Saya itu dikumpulan anak-anak yang kaya Jadi saya membandingkan diri saya dengan mereka Jadi saya ambil kesempatan yang cepat Untuk memperkaya diri saya Nah jadi krisis karir ini Kalau kita gak hadapi dengan baik Ujung-ujungnya kita bisa ngambil keputusan yang salah Kita bisa ngambil shortcut Kita bisa ngambil jalan pintas Karena kita pikir itu Mempermudah masa depan dan langkah hidup saya Akhirnya banyak yang gak tau ya Banyak kan modus seperti ini ya Saham lah Investasi ini Investasi itu Tapi gak tau itu bodong atau enggak Dan gak di cover oleh OJK Dan tiba aja bisa pergi Karena itu tadi Terburu nafsu Ingin dapat yang cepat Begitu ya Kok sama ya Kemarin baru bercerita dengan sahabat Iya ada satu Ada kasus-kasus Dia kehilangan uang 1,8M Karena Apa namanya Saham Kehilangan 100, 250 juta Itu duit semua Oh anjing Itu tadi Akhirnya kalau menurut sahabat saya Karena tamak sih Pengen semuanya serba buru-buru Pengen cepat gitu Lupa kalau ada proses gitu ya Mas Harmoni dan juga Bung Roik Ini menarik tadi Bung Roik yang mengatakan Jangan biarkan orang menuntut diri kita Menurut ukuran orang lain Nah Menurut Mas Harmoni Apakah kemudian kalau Kita tergoda Ini karena memang Basic atau akar Kepercayaan diri kita itu Tidak kuat Nah Apa sarannya Mas Harmoni Untuk menguatkan ini Nah Kepercayaan diri itu kan Berkaitan dengan Gambar diri Gambar diri itu Atau Kesehatan jiwa kita Itu Dibangun atas 3 pilar Yang pertama Sense of belonging Atau perasaan dikasihi Oke Yang kedua adalah Sense of worthiness Atau rasa dihargai Yang ketiga adalah Sense of competence Atau rasa dipercaya Jadi 3 dasar ini Harusnya sehat pada saat kita bertumbuh Pada usia remaja 5-12 ya Kita sampai 12-21 Itu harusnya dipupuk dengan baik 3 pilar tersebut Melalui apa Melalui cinta kasih sayang dari keluarga Gitu ya Dari peran ayah dan peran ibu yang cukup memadai Dari lingkungan yang mendukung Hingga sampai Kita bisa menentukan Pilihan-pilihan hidup kita Nah Permasalahannya Seringkali contoh ya Rasa dipercayainya kurang Karena dia mengalami kegagalan-kegagalan pada saat kecil Dia gak pernah gak naik kelas misalkan Terus bangkrut Nah terus Mengalami kekurangan yang sangat pernah ngalami kemiskinan yang dahsyat Sehingga Jadi takut Takut miskin gitu Nah itu jadinya Jadi tamak kehidupannya gitu Jadi apa-apa pokoknya duit-duit-duit Gitu ya Terus Gak salah kerja untuk duit tuh gak salah Cuman ketamakannya itu loh Begitu ngeliat duit Greedy Sehingga mengambil shortcut-shortcut yang Gak seharusnya diambil gitu Jadinya mungkin duit haram misalkan gitu ya Terus ada juga yang malah Gonta ganti pacar Pokoknya apa aja deh Siapa aja mau jadian sama saya Gue ambil gitu Itu beneran ada Karena mau ngambil kesempatannya Iya Gitu Terus ada orang-orang yang malah Individualis banget Gue gak butuh cinta Misalnya gitu Nah ada yang juga malah jadi pribadi yang Kasar Kasar Gak pernah memuji Malah Kalau kayak gitu malah Etit kita di pekerjaan juga Waduh mau dinaikin juga Masa Responnya kok kasar Responnya gak membangun Responnya kok sulit muji Gitu Nah hal-hal seperti itu yang Menghambat kita dalam berkarir ke depannya Jadi Tiga pilar ini coba diperhatikan gitu Tadi sense of belonging Sense of belonging Dikasihi Dihargai Oke Dan dipercaya Nah apakah Anda cukup dikasih pada saat kecil Apakah Anda cukup dihargai gitu ya Apakah Anda dipercaya pada saat Anda remaja gitu Atau Anda mengalami kegagalan berulang Anda gak pernah merasakan namanya diapresiasi Apakah Anda sering mengalami kesepian ditinggalkan Itu biasanya menjadi salah satu dasar Penghambat di masa depan kita Oke Apa yang terjadi kalau seandainya hidup tidak selalu sempurna Mas Sarmoni dan juga Bung Roy Ada barangkali yang dari tiga pilar tadi gitu ya Enggak semuanya bisa mengalami ini dengan sempurna Apakah ini masih bisa diperbaiki ya di dalam perjalanan kehidupan kita Terutama kalau misalkan kita sudah mulai berkarir dan ternyata Yang tadi Mas Sarmoni katakan Aduh itu semua tuh saya kena tuh Kena, 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 kena gitu Terus bagaimana memperbaikinya Kita sambung nanti di sesi berikutnya ya Semangat di sini ada juga sahabat yang bergabung Kami mengundang Anda bisa pergunakan lain SMS dan juga Whatsapp kami Anda bisa bertanya sehubungan dengan topik kami Dan dalami lebih banyak lagi Mumpung ada Mas Sarmoni dan juga Bung Roy Anda bisa bertanya melalui telepon kami 0216343417 SMS dan juga Whatsapp kami di nomor yang sama Terutama Whatsapp dulu deh Karena SMSnya sedang bermasalah Ke Whatsapp Anda bisa pergunakan di 081-211-12959 Baik untuk bertanya maupun Anda bisa sampaikan Tanda tangan yang Anda buat dadakan untuk malam hari ini kita analisa Dan kita coba akan fokus kepada mereka yang belum pernah kita bahas ya Jadi kita kasih kesempatan smart listener yang belum pernah kita bacakan Kami jadi sesaat tetap bersama kami Smart character bersama power character based on business transformation Kami jadi sesaat selama Kami jadi sesaat selamat menikmati Kami jadi sesatutan Kami jadi sesapan